Seorang perawat yang tengah bertugas di ruang ICU Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dianiaya keluarga pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa itu terekam kamera CCTV yang kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang perawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi saat korban yang diketahui bernama Ngking sedang merapikan alat-alat medis setelah menangani pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Sebelum kejadian, keluarga pasien ingin memberikan minum, namun tim medis tidak memberikan izin sebab bisa memperparah keadaan. Tak lama kemudian kondisi pasien makin memburuk. Hingga membuat pihak Rumah Sakit berencana akan melakukan resusitasi jantung paru, tetapi keluarga pasien menolak. Perawat pun melakukan perekaman elektrokardiogram dan hasilnya pasien dinyatakan meninggal dunia. Saat sedang membereskan alat-alat kesehatan itulah, korban tiba-tiba dipukul oleh seorang pria hingga mengalami pusing dan sakit di wajah. Saya meminta izin untuk membereskan alat pada pasien yang melekat pada pasien. Kemudian pada saat itu, diselah-selah saya sedang membersihkan alat atau melepas alat pada pasien. Anak dari pasien tersebut tiba-tiba langsung mengatakan bahwa siapa yang melarang untuk pasien minum tadi, sambil menarik tangan kiri saya dan memukul bagian belakang ternyat kiri saya. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa itu, kini korban telah melapor ke polisi, termasuk meminta perlindungan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Sulawesi Tenggara. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, TV One mengabarkan.